Hingga saat ini server kartu tanda penduduk elektronik Merangin masih diputus oleh Dierjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masih diputusnya jaringan ternyata karena Dierjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri meminta Bupati Merangin melantik Hamidi mantan Kepala Dinas Dukcapil yang dinonjobkan Bupati ke posisi jabatan Eselon II. Hal ini ternyata sudah dikomunikasikan Al-Haris dengan Dierjen Dukcapil. Menurut Al-Haris dirinya juga sudah membicarakan dengan Hamidi. Terakhir Hamidi akan dijadikan pengawas PDAM Tirta Merangin. Kaitan dengan server, saya sudah melakukan komunikasi dengan Dierjen. Dierjen. Dia minta saya untuk melakukan langkah-langkah di keluargaan dengan perempuan mantan Kepala Dukcapil yang lama.